Intro Kapolres Tapanuli Selatan laksanakan kegiatan simulasi sispam kota dalam rangka pemilu pilkada tahun 2018 yang digelar di lapangan merdeka Sibuhan, Kabupaten Palas, Sumatera Utara. Ada pun personil pasukan yang terlibat dalam simulasi sispam kota adalah SSK TNI, 2 SSK Brimob Polres Tapanuli Selatan, 1 SSK DIT Samapta, 1 SST DIT Lantas Polres Tapanuli Selatan, 1 SST Gabungan Sejajaran Polres Tapanuli Selatan, 1 SST Gabungan Krimsus, Krimum, dan Narkoba. Ada pun pasukan pendukung yang terlibat sekitar seribu orang personil. Maksud dan tujuan simulasi sispam kota dilaksanakan adalah untuk melatih dan menggambarkan kesiapan personil Polres Tapanuli Selatan dan instansi terkait dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan menggelar Operasi Mantap Prajatoba tahun 2018 yang juga akan dilakukan jajaran Kepolisian Republik Indonesia termasuk di seluruh Polres Tapanuli Selatan, Polresta, serta Polda Sumatera Utara. Setelah acara simulasi selesai, Kapolres Tapanuli AKBP Muhammad Iqbal mengucapkan terasa terima kasih kepada seluruh personil Polri dan TNI, Ketua KPU, instansi terkait, serta seluruh perangkat yang telah melaksanakan simulasi sispam kota dengan baik dan lancar. Kapolres juga mengingatkan kepada para perwiranya agar melakukan tahapan manajemen, pelaksanaan kegiatan dengan baik, serta proses perencanaan perorganisasian serta pengendalian seluruh personil, agar tetap bersikap netral dan melaksanakan tugas pengamanan pilkada dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh keyakinan dan positif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.